Terima kasih telah menonton! Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa, Raja segala Raja Dia takkan tergoyakan, dia takkan tergalakan, dia hidup dan berbata Dia bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus Tuhan meriahkan segala nama Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha kuasa, Raja segala Raja Dia takkan tergoyakan, dia takkan tergalakan, dia hidup dan berbata Dia bukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya Jangan lupa biasa, berkasa mulia, Yesus Tuhan meriahkan segala nama Jangan lupa biasa, berkasa mulia, Yesus Tuhan meriahkan segala nama Tuhan meriahkan segala nama Tuhan meriahkan segala nama اAnda G AS за insane Tuhan meriahkan segala nama Mat resid 낚amiliar nama Salah namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya, dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama biasa, salah nama. Salah namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya, dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama biasa, salah nama. Yesus nama biasa, salah nama. Yesus nama biasa, salah nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya, yang di rumah, semoga baik ya, tetap sehat ya, harus sehat. Semangat belum ini? Tadi kita udah semangat nih joget-joget, tapi ini ada apaan sih kok, rame banget nih. Ini ada tulisan apa yang di bawah ini? Yang dekor siapa ya ini ya? Wah siapa ya? Ada apa nih yuk? Apa ya? Kok spesial banget ini apa ya Mbak? Oh ini kan Passover, artinya apa sih? Pasca. Ibadah ini tuh khusus untuk ibadah Pasca. Maka ini kita dekor seperti ini. Kita merayakan kebangkitan. Spesial. Ya, yeay. Oke. Mari teman-teman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Alpoh kami yang telah menjaga mulia. Terima kasih atas pegawai dan pintaan Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan sekarang saatnya kita mau beribadah Tuhan. Muka berkati ibadah kami dari awal ke tengah akhir. Jalan lancar sesuai dan tidak berusaha jadwal. Dan ampunlah segala tusan dan kesan kami. Dan nomor Tuhan di selalu ya. Amin. Amin. Wah, masih orang pembrobios nih Mbak Yantri. Kurang hot ini. Kurang hot, kurang seru. Wah, kita undang teman-teman di rumah bangkit berdiri pasti. Bangkit berdiri. Jangan lupa joget bareng kita. Iya. Terus kita mau lanjut nyanyi apa ini? Apa ya? Yang seru, yang seru dong. Gini nih, karena Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Wah. Jadi, kita menyanyi apa? Dengan Tuhan! Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Woo! Yesus. Yesus. Yesus kau. Yesus kau. Yesus kau lah raja dalam hidup. Berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Tuhan. Tuhan kekuasa. Tuhan. Maksamu tercurang Bagi ku sangat jatang. Dengan ku Tuhan, Ku kan berjalan. Dari kemuliaan Dari kemuliaan selamanya. Tak pernah ku tahu akan kesetiaanku Kau pegang hidupku Sebenuh jiwaku ku yakin dan percaya Untuk melangkahku Yesus kau laratkan dalam hidupku Kuasa percaya selamanya Ayah kau tua Kumpul kekuatan Masamu tercuran Kumpul ternyata Keputuan Ku kan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selamanya Keputuan 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 Pertanyaan Keputuan Keputuan Bapsamu terjurah Bagi ku ternyata Alamu tua Bukan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selamanya Semu ini Semu banget Oke pindah dulu Terus kita mau ngapain Dipersilakan duduk kembali dulu Kembali Teman-teman Mari kita fokus dulu sama Tuhan Mari kita Merenungkan Interveksi diri dulu Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Gimanapun kami berada Engkau selalu ada buat kami Di saat kami susah Di saat kami senang Engkau selalu ada buat kami Dan kami percaya Engkau selalu bersama Halu Kami percaya Engkau selalu ada Sabat Dari kemuliaan Terima kasih Hanya itu yang kau bisa lakukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Untuk segala apa yang kau telah berikan Kepada kami Terima kasih Kami percaya Kau selalu ada Kau selalu ada Kau selalu ada Kau percaya Kasimu Selalu ada Untukku Takkan Lepaskanku Hatiku Takku Berpegang Padamu Memadang Wajahmu Gagakku Takku Jarkan Jiwaku Ku meyakankan Engkau jalan Engkau jalan Engkau pernah menangani Engkau penyelamanku Engkau ada Di setiap musimu Pemilik hidupku Kakakku takut Darkah Jiwaku Menyatakan Kau Tuhan Nyata dan Berkuasa Umat Ku berharap Iman Ku percaya Tanpa ragu Kau bukan berjalan Janjimu Satia Sampai selamanya Kau Kau jalan Kebenaran Dan hidup Kau penyelamanku Engkau ada Engkau ada Engkau ada Di setiap musimu Memilih Memilih hidupku Engkau 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 Kau percaya Kau percaya Dalam 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 Engkau 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 berserta Kau menjaga Engkau Takkan Tuhan Sesuap Tuhan Enkau Kau Berkaya Tuhan Tuhan Jangan Menjaga Aku berserat Berjaga 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 Yang lain Yang lain Aku percaya Engkau ada Dalam kelam Engkau berserat Berjaga 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 Setiap saat di depan kamu Setiap musik Kamu selalu lagi Selalu beserta Tuhan Yesus Aku cukup Tuhan Amin Dia Terima kasih Tuhan Dia punya apa-apa yang sungguh Mengasihi kami Bahkan kau merilakan diriku Untuk melalui Menembus sudah semua Satu-satunya Begitu pengorbanan yang sangat besar Dan sangat mulai Untuk melalui Tuhan Yesus Kau merilakan diriku Tuhan Yang korbanan yang setiap Tuhan Asi yang begitu besar Buat kami Yesus Masih Tuhan Kesat Mulia kasihmu Kau kuatkan hidupmu Jangan terima kasih Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Jangan terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kita terhubung dengan orang lain, terlebih sebagai orang percaya. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja yang saudara pelajari kan saudara tahu bahwa salah satu dari tugas sebagai gereja, salah satu dari tugas orang percaya adalah memelihara iman. Dan itu artinya yang dipelihara bukan hanya iman kita sendiri, tapi juga iman sesama kita. Nah hal yang seperti itu rupanya juga yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa bisa demikian? Kalau kita memperhatikan konteks jemaat Korintus dan membandingkan dengan konteks jemaat yang lain di zaman yang sama, kita akan mendapati bahwa jemaat Korintus itu termasuk jemaat yang istimewa. Nanti saudara bisa membaca pada pasal 1 dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sana disebutkan kalau jemaat Korintus itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Paulus menyatakan mereka kaya dalam berbagai hal, kaya dalam pengertian, kaya dalam pengetahuan, mereka juga kaya dengan berbagai karunia. Nah hanya saja di saat yang bersamaan mereka tergolong orang yang tidak peduli kepada sesamanya. Bahkan keutuhan jemaat Korintus itu mulai terpecah alasannya macam-macam. Bisa karena fanatisme golongan, sebab ada yang menganggap mereka istimewa karena berasal dari golongan Paulus, ada yang menganggap mereka lebih istimewa karena dari golongan Gayus dan lain sebagainya. juga karena mereka masing-masing merasa bahwa talenta karunia yang Tuhan berikan kepada mereka itu lebih baik dibandingkan dengan karunia yang dimiliki oleh orang yang lain. Dan mereka bangga kalau mereka bisa hidup suci dan bersamaan dengan itu mereka tidak peduli kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan. Hal yang seperti itu rupanya yang secara khusus dilaporkan oleh keluarga Chloe kepada Paulus. Keluarga Chloe itu adalah keluarga yang memang secara khusus diberi tugas oleh Paulus untuk mendampingi jemaat di Korintus ketika Paulus melakukan pekabaran Injil di tempat lain. Kepada Paulus, keluarga Chloe itu mengingatkan bahwa jemaat di Korintus itu tidak peduli ketika mereka mendapati ada orang lain yang melakukan percabulan. Dan percabulan yang dilakukannya itu adalah percabulan yang tergolong tidak biasa. Kenapa? Karena ada orang yang bergaul dengan istri ayahnya. Artinya orang itu bergaul dengan ibu tirinya. Dan itu terang-terangan diketahui oleh banyak orang dan orang tidak peduli akan hal itu. Nah mendengar informasi dari keluarga Chloe itulah maka Rasul Paulus menuliskan suratnya. Dan salah satunya kita baca di dalam pasal yang kelima tadi. Dimana melaluinya Rasul Paulus mengingatkan kalau hal itu mereka biarkan dengan dalih bahwa itu bukan urusannya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Itu bukan urusan pribadinya. Urusan pribadinya adalah dia hidup benar dengan Allah. Maka mau tidak mau komunitas korintus yang sudah disucikan oleh Tuhan itu akan menjadi komunitas yang rusak, yang tidak baik. Rasul Paulus menggambarkannya seperti ragi. Yang sekalipun kecil tapi kalau itu ada di dalam adonan maka akan mengkamirkan seluruh adonan. Adonan itu akan menjadi adonan yang beragi. Adonan yang terkontaminasi oleh ragi yang ada di tengah-tengah mereka. Padahal Paulus membayangkan bahwa kalaupun mereka digambarkan seperti adonan, mereka itu mestinya adonan yang tidak beragi. Karena Yesus telah menyucikan mereka. Karena itu kalaupun tema yang kita gumuli bersama pada saat ini adalah hidup baik, hidup baru menjadi manusia yang baru karena kita sudah disucikan oleh Tuhan. Yang pertama-tama diingatkan oleh Paulus bukan hanya supaya kita terus menjaga diri tetap bersih, menjaga hidup kudus yang kalau dalam bahasanya anak remaja dan anak pemuda itu tetap on fire di dalam Tuhan. Tetapi hidup secara baru artinya kita juga mesti memiliki kepedulian kepada sesama kita. Terutama ketika kita mendapati bahwa di dalam komunitas itu ada pribadi-pribadi yang melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kalau itu dibiarkan maka komunitas itu akan menjadi tercemar. Hanya saja mungkin ada dari kita yang berpikir, nah kalau saya masuk dalam pergumulannya mereka, nanti gimana kalau saya dianggap sebagai orang yang mencampuri urusan mereka. Nanti gimana kalau saya dianggap sebagai orang yang sok suci, sok mengingatkan mereka. Memang itu konsekuensi-konsekuensi logis yang akan diterima ketika kita peduli kepada mereka. Tapi itu memang yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan. Karena hidup secara baru artinya kita harus peduli kepada sesama. Hidup secara baru bukan hanya membuat kita on fire sendiri tapi yang lain itu padam. Hidup secara baru juga mengajak lingkungan sekitar kita untuk tetap on fire di dalam Tuhan. Nah konsekuensi kita dianggap sebagai orang yang sok peduli, sebagai orang yang sok ngurusi urusan orang lain, yaitu bagian dari konsekuensi yang kita terima. Tetapi kalau kita mengingat lagi tadi bahwa salah satu dari tugas kita sebagai gereja adalah memelihara iman. Dan itu bukan hanya iman kita tapi juga iman sesama kita. Maka mestinya apapun konsekuensi yang akan kita terima, kita dapat menerimanya dengan bijaksana. Sekali lagi jangan sampai sedikit ragi akan mengkamirkan seluruh adonan. Jangan sampai nilas setitik akan merusak susu sebelangat. Jangan sampai karena kita tidak peduli ketika ada lingkungan sekitar kita melakukan ketidakbenaran, maka komunitas yang telah Tuhan sucikan melalui darah Yesus menjadi komunitas yang tidak benar. Hidup secara baru artinya hidup peduli kepada sesama. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami sung bersyukur melalui kebenaranmu saat ini, Tuhan mengingatkan kami akan hakikat kami sebagai anak-anak Tuhan. Dimana ketika kami ditempatkan di dalam sebuah komunitas, maka itu artinya kami juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari komunitas itu. Dan ampuni kami kalau selama ini hal itu tidak kami pedulikan, dan kami lebih memikirkan kepentingan kami sendiri, kami lebih memikirkan bagaimana kami bertumbuh sendiri tanpa kami perlu bergumul dengan kehidupan orang lain. Tapi firmanmu kali ini mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang lain itu juga menjadi tanggung jawab kami. Ketika Tuhan taruh kami di dalam komunitas itu dan ada yang melakukan kesalahan, maka kami pun harus bertanggung jawab untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Bantu kami melakukannya Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatan kami, tapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga bukan saja kami yang bangkit, tetapi kami pun bisa membangkitkan yang lain. Bukan hanya kami yang senantiasa berapi-api di dalam cinta kami kepada Tuhan, tetapi semua komunitas kami juga bisa berapi-api di dalam hidup benar kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, luar biasa banget. Terima kasih. Puji Tuhan ya, semoga yang di rumah terberkati oleh firmannya. Amin. Oh iya, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Persembahan dikumpulkan kepada pengurus sesuai dengan yang telah diberikan pecian. Terima kasih. Yuk, saya kami undang teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Saatnya kita mau perbaru iman kita. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Pengakuan iman Rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Rauh Kudus, lahir dari anak-anak Maria, yang merita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa, menangkan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rauh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, keperintahan daging, dan hidup yang kekal. Oke, untuk menutup, kita mau berdoa, mari saya hantarkan. Kami sungguh bersyukur Yesus, kami sungguh bersyukur Bapak, Kauai, yang sungguh pengasih kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sudah engkau perkenankan untuk mengikuti ibadah pascah remaja pemuda pada malam hari ini, dari awal pertengahan ke akhirnya ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau ingatkan kami untuk meninggalkan hidup lama kami Tuhan. Dan hidup sebagai percintaan baru Tuhan. Karena dengan kebangkitan Tuhan, Kau menjadikan hidup kami baru Yesus. Tuntun kami, dan kami percaya Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau. Ketika itu Tuhan, kami minta pertolongan dan tuntunan-tantangan saja Yesus. Kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Yesus. Bangsa Indonesia ini yang kami cintai. Kami mengerti bahwa saat ini COVID-19 belum hilang dari bangsa ini Tuhan. Kami berkati, kami percaya, tahun ini Kau yang lawat bangsa Indonesia Tuhan, COVID-19 ini bisa diatasi dengan vaksin, dengan pengobatan, dengan protokol kesehatan yang kami lakukan Tuhan Yesus. Berkati setiap pemerintahnya dan rakyatnya, akan lebih takut akan Tuhan, dan menerapkan perlawan kesehatan dengan bahan Tuhan. Setiap bencana, setiap apapun itu masalah yang terjadi dalam negeri ini Tuhan, kami percaya semuanya itu terjadi. Sesuai dengan ganda emu dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Yesus. Kami juga mau berdoa buat gereja ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kekacenyesuaan ini Tuhan, di mana iman kami bisa bertumbuh, iman kami bisa berkembang Tuhan Yesus. Kami berkati setiap pokja media, setiap bapak ibu medita, setiap pelayanan-pelayanan di sini Tuhan Yesus, agar iman kami bisa semakin dipertumbuhkan, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami Yesus, di mana kami engkau tematkan. Kami sungguh bersyukur buat keluarga kami Tuhan, engkau yang bangkitkan kembali setiap ekonomi, setiap pendidikan, apapun itu Tuhan Yesus. Masalah keluarga kami, kami yang percaya, kami yang berkati orang tua kami, pekerjaan mereka Tuhan. Kami yang sukseskan, kami yang buat pekerjaan mereka semuanya berhasil Tuhan. Berkati setiap pendidikan kami Yesus, setiap hati kami, PJJ kami Tuhan yang masih kami lakukan secara online Tuhan Yesus. Kami mempercaya, disini engkau yang bantu kami untuk bisa memahami setiap materi dari guru-guru kami. Dan kami juga masih tetap bisa berprestasi Tuhan, walaupun harus secara online. Terima kasih Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang berbiasa seperti engkau. Kami rindu kau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi sesama kami, bagi lingkungan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, amin ya segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Wah, puji Tuhan. Wah, udah selesai. Udah selesai nih mbak. Wah, udah masih. Mbak, merasa. Karena nggak kerasa nih. Jangan lupa buat nonton ibadah selanjutnya. Karena pasti bakal lebih seru lagi dengan orang-orang yang lebih seru lagi. Dengan orang-orang yang lebih seru lagi. Dengan orang-orang yang berbeda, bukan kita lagi ya. Baca-baca baru. Semoga terberkati oleh ibadah pasca hari ini. Amin. Jangan lupa jadi berkat ya, Soto. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan.